Halo Sobat, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini itu, saya tuh mau menyampaikan bahwasannya Ratu Adil tak takut gagal Jadi Ratu Adil itu tidak takut dengan kegagalan Padahal banyak loh di zaman sekarang ini, orang-orang itu takut dengan kegagalan Tapi Ratu Adil tidak takut dengan kegagalan Dimana kegagalan menjadi salah satu momok yang seringkali menghantui kita untuk mencapai kesuksesan Wah, apakah aku bisa? Aku takut gagal nih, nanti kalau gagal akan seperti ini, seperti ini Biasanya kegagalan itu menjadi momok bagi setiap orang yang sedang berjuang dalam berbagai hal Dan kali ini, saya mau menyatakan Supaya Anda, supaya kamu Jangan takut dengan kegagalan Jangan takut gagal Perlu Anda ketahui Tak ada kesuksesan tanpa kegagalan Tidak ada kata sukses tanpa kegagalan Tidak ada kata kaya tanpa kemiskinan Jadi orang sukses Itu pasti pernah mengalami kegagalan Dan perlu Anda ketahui juga Hampir semua orang yang sukses Pasti pernah mengalami kegagalan Terkecuali orang itu suksesnya karena sukses keturunan Kalau pada dasarnya orang tuanya itu orang kaya yang sudah sukses Dia meneruskan Itu hanyalah menjadi keturunan Sukses keturunan Tapi orang yang benar-benar berjuang Mengejar kesuksesan Pasti mereka semua pernah mengalami kegagalan Dimana kegagalan ini seringkali dialami bagi orang-orang yang sedang berjuang Dan perlu Anda pahami arti makna dari kata gagal Seringkali kalau seseorang Dia itu sekali gagal Dia loyo Dia sudah tidak mau berjuang lagi karena sudah gagal Wah aku kehilangan dia Wah sudah tidak mau berjuang lagi Perlu Anda ketahui Kegagalan itu merupakan tanda jeda Jadi kegagalan itu artinya kamu sedang dijeda Ibaratnya orang mau melompat Kamu harus bersiap-siap melompat dulu Saat kamu bersiap-siap mau melompat Saat dijeda Itu adalah tanda suatu kegagalan Gagal itu seperti kamu melompat Saat kamu mau melompat Kamu pasti jongkok dulu Kamu mau melompat lebih tinggi lagi Bila mana Anda pernah gagal Dalam tahap kedua Anda harus bisa melompat lagi Lebih tinggi daripada tahap yang kedua Anda harus bisa melompat lagi Lebih tinggi dari kegagalan Anda sebelumnya Kalau dulu Anda gagal untuk memiliki dia Anda harus berjuang lebih keras lagi Bagaimana caranya Harus bisa menompat lebih tinggi lagi Untuk benar-benar mendapatkannya Hampir semua orang yang mengejar Kesuksesan itu pernah mengalami kegagalan Dan kegagalan itu seharusnya Menjadi semangat api Kegagalan yang kita alami Saat kita mengejar kesuksesan Itu harus bisa menjadi kita Menjadi sebab bagi kita Untuk lebih semangat lagi Mengejar kesuksesan Jangan loyo Seperti hanya Ratu Adil Ratu Adil ketika mengalami satu kegagalan Dia mencoba lagi lebih Kuat lagi Dia coba lagi Habis itu dia gagal lagi Dia bangkit lagi Dia coba lagi Seperti dalam lagu Rohani ya Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakmu Hati ku percaya Tuhan punya rencana Dalam lagu Rohani ini aja Itu menyatakan lu Jangan pernah menyerah Apapun kondisi anda Apapun keadaan anda Separah Apapun situasi anda Jangan menyerah Cobalah sekuat kemampuan anda Cobalah dengan kekuatan anda Semaksimal mungkin Jangan lemah karena satu kegagalan Dua kegagalan dan tiga kegagalan Selalu bangkit 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 Dan bangkit Kita percaya saja Kita Sebagai manusia Sebagai anak Tuhan Kita tuh harus Kita tuh hanya bisa Berjuang Kita berusaha Semampu Semaksimal kita Entah Yang menentukan juga Tuhan kan Tuhan yang akan menentukan Garis ke depannya kita Kita berusaha Semaksimal mungkin Kita tidak akan menyerah Sebelum kita berusaha Semaksimal mungkin Dan kita percaya Tuhan itu punya rencana Di dalam hidup kita Tuhan Punya Rencana Di dalam Setiap kehidupan Anak-anak Tuhan Tuhan itu punya rencana Di setiap kehidupan kita Mungkin rencana Tuhan Di kehidupan saya Dan kehidupan anda Itu berbeda Tapi percayalah Rencana Tuhan Itu pasti terjadi Janji Tuhan adalah kepastian Firman Tuhan itu Ya dan Amin Rencana Tuhan Tidak bisa digagalkan Oleh apapun juga Berbeda dengan Rencana manusia Yang setiap saat Bisa gagal Dan berubah Fokuslah Mengejar kesuksesan Jangan takut gagal Karena dari Kegagalan itulah Dari jatuhnya kita itulah Kita tahu Dan kegagalan kita Akan menjadi Kenang-kenangan Bagi kita Setelah kita Sukses di masa depan Apapun yang saat ini Anda perjuangkan Perjuangkanlah Dengan sungguh-sungguh Jangan sampai Anda kehilangan Perjuangan anda Anda harus meraih Perjuangan anda Sampai benar-benar Dapat Dan jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Video ini Dan dukung terus Channel ini ya Terima kasih